Halo teman-teman, kali ini saya akan kembali merapikan bunga bougainville ini kan ada potongan yang kas potongan pakai parang atau golok nanti akan saya rapikan dengan gergaji kuning ini supaya nanti tampilannya lebih rapi lagi nah ini kan potongan-potongan ini kan terlihat sangat apa namanya jangkal sekali kalau di atasnya sudah rapi tetapi di bawahnya masih tank berenjol seperti ini apa namanya tank berenjol pokoknya apa namanya seperti inilah awut-awutan atau awur-awuran eh tambah yang jelas pokoknya teman-teman saya yakin paham atau mengerti apa yang saya katakan ini pokoknya angel ngomongnya lah mana nah ini nanti akan saya rapikan dengan gergaji kuning ini ini kalau ada orang mengolong ada orang lain mengatakan ini gergaji Jepang kalau namanya ini gergaji kuning sebetulnya untuk gergaji ini multifungsi bisa juga untuk kegiatan pertukangan karena saya juga kadang membuat sesuatu yang sifatnya pertukangan gergaji ini juga saya gunakan untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan tukang ini bekas potongannya bisa kita tanam supaya nantinya jadi bunga yang seperti apa namanya bonsai bisa juga kita taruh di pot bunga kemudian kita tanam langsung ke bonggol yang lainnya ini yang kita potong dari bagian bawahnya karena kalau dari sini tidak bisa dan ruang geraknya tidak bebas kita mulai dari bagian bawahnya langsung kemudian dan ruang geraknya dan ruang geraknya dan ruang geraknya kalau sudah seperti ini bisa kita langsung potong dari sini ke sini supaya nanti ini tampilannya lebih rapi lagi ini kita rapikan kembali sampai dipot serapi mungkin kalau bisa ini bongkolnya bisa kita tanam juga kita tanam di pot supaya itu masih kecil sudah berbunga deh Wih kenapa tadi ini untuk ranting bekas ranting yang setelah kita potong juga supaya nanti kalau kita potong mepet seperti ini tidak mengeluarkan tunas lagi jadi tunas-tunas itu akan tumbuh di atas sana saja supaya saat perawatan mudah untuk dikerjakan Oh ya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya baik dari dukungan like comment dan subscribe nya Terima kasih semoga kebaikan teman-teman dan sentiasa dibalas oleh Allah subhanahuwata'ala asal 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 selamat menikmati selamat menikmati nah seperti inilah hasil untuk pemangkasan atau merapikan bonggol bagian di bawah jadi untuk perapatan berikutnya kita konsentrasi bagian atas kalau yang dibawahnya ini paling tinggal membuang rumput atau memberikan pupuknya dan kalau bunganya ini sudah kubur tinggal mempruning dan merapikan bagian atasnya terima kasih 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 terima kasih